Hai semuanya welcome back to my youtube channel jangan lupa like, comment, and subscribe selamat menonton Luka Marini mengatakan Honda segera menjadi penantang terdekat Ducati Luka Marini meyakini Ducati benar-benar menghancurkan MotoGP di tengah dominasinya Namun berpikir Honda bisa menjadi kekuatan kedua di kejuaraan segera Ducati telah menghancurkan pesaingnya pada tahun 2024 dengan merek Italia itu dengan memenangi semua kelas kecuali satu Grand Prix dari 19 putaran sejauh musim ini Pabrikan Burho Panigali dengan nyaman memenangi gelar konstruktor akan memenangi juaraan pembalap dengan salah satu pembalap lainnya Sementara juga telah menyapu bersih gelar juara tim, tim independen dan pembalap independen sebelum musim berakhir Sebaliknya Honda hanya mencetak 73 poin dibandingkan Ducati dengan 685 poin Dan belum satu pun pembalapnya yang berhasil masuk 6 besar di Grand Prix tahun 2024 Saingan Jepang Yamaha telah mengambil langkah maju pada tahun 2024 Dengan J.B. Malaysia R. Pekan lalu membuktikan perolehan poin terbesarnya tahun ini dengan 23 poin Termasuk 6 besar pertama untuk para pembalapnya Dugamar ini melihat dari perolehan Yamaha bahwa peningkatan Honda mungkin saja terjadi Namun mereka perlu menemukan sesuatu untuk bisa menyamai Ducati Meski begitu ia juga yakin bahwa dengan kerja cerdas selama tahun depan Honda bisa menjadi penantang terdekat Ducati Saat ini mereka seperti berada di planet lain Dalam segala hal katanya tentang Ducati Setelah Luka Marini kehilangan dua posisi dari dua pembalap Ducati Mark Marquez dan Franco Morbidelli yang sebelumnya terjatuh Kami harus meningkatkan level kami tetapi juga menemukan cara untuk mengalahkan mereka Karena benar-benar menurut saya saat ini Mereka menghancurkan kejuaraan dunia seperti ini Jadi kami harus menemukan sesuatu Kami akan mencoba karena sekarang saya pikir Yamaha telah membuat langkah yang baik Di sini di Sepang saya pikir mereka membuat akhir pekan yang fantastis Jadi penting bagi kami untuk segera bangkit dan meningkatkan performa kami sesegera mungkin Karena hal itu mungkin dilakukan sekarang Pabrikan lain sedang berjuang dan jika kita cerdas dan pintar Dan lebih pintar dari yang lain Saya pikir kita bisa menjadi kekuatan kedua Dalam kejuaraan jika kita membuat langkah yang benar tahun depan Dengan hanya 37 poin tersisa Untuk perbutan pada tahun 2024 Honda kini dipastikan berada dalam posisi terakhir dalam tabel pabrikan Sementara itu Yamaha terkunci di posisi keempat Satu-satunya pertukaran potensial adalah Pada perubatan posisi kedua antara KTM dan Aprilia Dengan kedua pembalap dan pabrikan hanya dipisahkan 31 poin Luka Marini juga menambahkan Yamaha membuat banyak kemajuan Honda harus bergegas Luka Marini hanya mampu mencetak satu poin Dan tidak mampu meraih posisi lebih dari posisi kelima belas Di GB Malaysia Masalah yang telah lama mengganggu para pembalap pabrikan Honda Dalam balapan panas Seperti di Malaysia adalah suhu ekstrim di bawah firing Tidak hanya mempengaruhi performa mesin dan performa ban belakang Tetapi juga kenyamanan para pembalap Dalam hal kebugaran Saya baik-baik saja Tetapi kami sangat perlu menemukan cara Untuk menghilangkan panas dengan lebih efisien Karena saya mengalami luka bakar Kami benar-benar harus menyelesaikan masalah ini Juga mengingat fakta bahwa Balapan pertama musim 2025 Sekali lagi akan berlangsung di Asia Tenggara atau GB Thailand Ujar luka marin langsung mengungkapkan masalah utama pada motor Honda RC213V Mengenai balapan pada hari Minggu di Sepang, Malaysia Reder asal Italia itu menjelaskan Balapannya bagus tetapi lambat karena suhunya tinggi Membuat lintasan licin Dan motor kami sulit dikendarai dari biasanya Pada awalnya semua orang memberikan Saya banyak tekanan dan saya kurang bertenaga Karena cuacanya panas Itu juga ada hubungan dengan prosedur restart Setelah pembatalan Itu situasi yang aneh Kita keluar menunggu lebih lama dalam cuaca yang panas Daripada start yang normal Dan suhu mesin naik yang tampaknya sangat buruk bagi saya Itu masalah terbesar bagi saya Masalah lain yang harus dihadapi luka marini di Sepang adalah getaran di tikungan 5 dan 12 Banyak pembalap lain yang mengeluhkan hal ini Sangat sulit bagi kami untuk melewati dua tikungan ini Kami hampir tidak bisa mencondongkan badan Akibat getaran ini Kata luka marini menjelaskan Adi Valentino Rossi itu menambahkan bahwa selain itu Cengkeraman ban juga merupakan masalah umum Lain yang harus dihadapinya Manajemen ban tidak terlalu buruk Dalam balapan ini Namun saat start dari posisi yang sangat jauh di belakang Hampir mustahil untuk menyalipkan aero dinamika pembalap di depan Suhu di dalam motor sangat tinggi dan kurangnya cengkeraman yang diakibatkannya Slipstream adalah jebakan yang sangat berbahaya Marini melanjutkan setelah hanya melibas dua tikungan di belakang motor lain Suhu meningkat di mesin, di ban, dan di tubuh kita Semuanya melambat Mesin tidak bekerja dengan baik Ban menjadi lebih panas Tidak hanya di depan tetapi juga di belakang Satu lap dalam stripstream Dan itu benar-benar bencana Vigo Banyai dan Jorge Martin tahu Dan cara mereka mengatur balapan sangat cerdik Marini sendiri kehilangan banyak waktu di barisan belakang Dan merasa puas dengan jalannya balapan Tetapi sama sekali tidak senang dengan hasilnya Sejujurnya saya mengharapkan sedikit lebih banyak Kata Luka Marini setelah finish ke-15 By the way Cara Mar Marquez dari Gresini dan Franco Morbidelli dari Prama Ducati menyalip Marini Untuk meraih poin setelah mengalami keras bagikan pukulan buat Marini Setiap kali pembalap Ducati yang keras terus melaju Kita tahu apa yang akan terjadi pada diri kita di sisa balapan Di lintasan lurus mereka berdua melesat menyalip saya seperti roket Seolah-olah mereka datang dari perlanet lain Kami benar-benar harus naik level yang lebih tinggi Belajar sesuatu dari Ducati Dan itulah cara mereka menghancurkan kejuaraan ini Kami harus menemukan sesuatu Ujarkan tim Zuan Mir itu Sejurus kemudian Marini menegaskan Yamaha telah membuat langkah maju Yang baik dengan cara keseluruhan mereka Memiliki air pekan yang fantastis Penting bagi kami Untuk juga bergegas dan memastikan performanya yang lebih baik Dibandingkan dengan Ducati Semua pabrikan lain bersikap defensif Jika kami cerdas dan mengambil langkah yang tepat Kami bisa menjadi kekuatan terkuat kedua Di kelas MotoGP setelah Ducati Tentunya Di sisa Seri terakhir MotoGP Di katalunya Barcelona Luka Marini Ingin tampil lebih ngotot lagi Tentunya Posisi enam besar Ingin dicapai Luka Marini Di MotoGP 2024 di seri terakhir di Barcelona Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya